Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami dinasti RG channel guys kali ini kita akan sedikit tutorial pemasangan kabel XLR ya guys kabel XLR untuk dipergunakan nanti di mic kalaupun tidak untuk mic untuk output dari mixer ke speaker aktif kalau enggak output dari mixer ke equalizer ke crossover bisa jadi sistem pemasangannya kita akan coba pasang dengan sistem balance guys Oke kita lanjut ke video pembongkarannya ya guys langkah pertama guys kita siapkan dulu kabelnya potong ya pakai cutter pakai gunting bisa nah ini dalamnya ada tiga kabel yang ini kabel grounding eh kabel grounding set bagus ya tuh guys ya kabel kita buat dulu seperti ini guys ini grounding digabung semua nah ini ada merah sama putih sama grounding yang merah ini kita tujukan untuk positifnya ya guys ini negatifnya ini groundingnya nah ini salah satu sepikonnya nih yang cowoknya kita buka dulu nah seperti ini guys dalamnya ini juga keluarin guys disini tertera ada tulisannya ya guys kelihatan nggak guys satu dua sama tiga nah ini untuk yang satu kita gunakan untuk grounding guys yang dua itu untuk positif yang tiganya untuk negatif nih guys kayak gini nih masukin dulu guys soalnya nanti kalau lupa udah disolder repot guys mesti buka lagi solderan nah guys kabelnya kita kasih dulu timah guys kasih timah untuk kabarnya set kasih timah untuk kabarnya set kasih timah secukupnya aja guys ini guys kasih timah ininya juga guys sama guys kita kasih dulu timah untuk lebih mempermudah penyolderan guys ada tangan ajaib guys kita disini enggak punya stand guys enggak punya stand untuk dudukan shoulder jadi muncul tangan ajaib ini guys anoraemon Oke untuk selanjutnya seperti tadi ya nomor satu grounding ini kan ini nomor satu nih nih grounding nih kepanjangan dikit potong lagi dikit guys celong nih nih nomor satu grounding nomor dua positif nomor tiga negatif tangan ajaib ting ya ini standnya bagus guys itu di akhir nah ini nomor satu dulu guys nih satu kita pasang nih grounding nih set udah nempel nih guys nomor tiga ini negatif set nah udah nempel nah ini sekarang nomor duanya nih positif nah nomor dua coba dilihat guys nantiin guys itu tadi tulunya nah ini nomor dua positif tuh tuh guys nomor satu grounding nomor tiga negatif nah ini nomor duanya ini positif yang merah ya nah langsung pasang ininya guys ini posisinya sudah balance ya guys Hai jadi sesuai jalurnya Hai jadi sesuai jalurnya ini ada dapet deh ini pasin guys ya nggak ada yang nempel ke bodi nah lalu pasang lagi ininya guys set nah ini ini terlalu tuh guys sudah set nah kayak gini guys jadi nanti untuk pasangannya yang female sama guys disini nanti ada-ada makanya guys ada hurufnya kelihatan enggak 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 ya enggak kelihatan nah dibuka aja dibuka dulu aja ini muncul guys nih lihat kan ada ada angka nih 132 apa kelihatan enggak nah ini kan ada juga ini sama nih guys yang di bagian female nya jadi nomor satu kita kasih groaning nomor dua positif tadi warna merah nomor tiga negatif warna yang putih nah seperti itu guys nah demikian guys cara pemasangan kabel XLR kabel Canon ya jadi perlu diulangi lagi perlu diingat disini ada tulisan nomor satu nomor dua nomor tiga gitu guys jadi nomor satu untuk grounding nomor 2 nya untuk positif nomor tiga nya untuk negatif nah disini tadi warna kabelnya groundingan tanpa bungkus nomor satu warna merah positif di nomor dua terus yang warna putihnya negatif di nomor tiga jadi itu mah tergantung nanti dari tipe kabelnya entah itu nanti biru sama coklat nah itu tinggal belak balik aja positif negatifnya nah demikian guys nanti saksikan video selanjutnya pemasangan kabel akai kabel toa ya guys oke bye 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 selamat menikmati